Hey guys, gue Aryo atau H.E.G. Aryo Ini mungkin salah satu review yang paling gue tunggu-tunggu tahun ini Ini adalah smartphone yang gue bilang saat ini adalah yang terbaik Ini adalah Galaxy Note 8 Kali ini gue gak akan ngomongin tentang bagus jeleknya smartphone ini Tapi gue mau ngomongin tentang what can you do with the S Pen Salah satu yang terbaik atau yang membedakan Galaxy Note 8 dari smartphone manapun Yang pertama yang menarik adalah di saat lo lagi dimanapun adalah saat kita perlu mencatat sesuatu secara cepat Jadi di saat screennya mati, kita bisa lihat dengan mengeluarkan stylusnya saja atau S Pennya Dan di sini langsung sudah siap bahwa dia bisa menulis sesuatu, apapun itu Jangan lupa mandi Dan ini bukan cuma satu halaman, sampai 100 halaman Dan ini menariknya juga bisa save in notes Bisa juga di pin, di put on always display Oke, ditaruh di always on display Dan dia otomatis akan ada di situ untuk terus mengingatkan kita apa yang perlu kita lakukan Menarik Menggunakan notes sebelumnya mungkin tahu Kalau kita keluarkan S Pennya Dia akan muncul wheelnya atau air commandnya Dan ini bisa di customize kali ini lebih dari cuma sekedar nama yang ada di layar Tapi bisa ditambah Ada notes Smart select Screen write Live message Translate Bixby Vision Magnify Dan masih bisa ditambah glance Dan coloring Oke, kita coba bahas satu-satu fiturnya yang ada Yang pertama adalah notes Untuk yang suka notes taking Sudah dipakai sebelumnya Seperti Evernote atau apapun itu Nah, kali ini gue akan belajar menggunakan Samsung Notes Which is basically sesuatu yang baru buat gue Di sini ada dua, ada bagian dari air command itu Ada create note dan view all notes Kalau create note langsung kita bisa lihat Kita dikasih dengan lembar kosong yang bisa di adjust ukurannya Yang bisa diganti warna pennya atau jenis pen yang dipakai Dihapus, redo, segala macam Atau bisa full screen juga Jadi kita bisa menulis seperti biasa Tebal tipisnya pengaruh dari pressure Lalu ini bisa di save Nah, kalau kita kembali lagi tadi ke yang view all notes Bisa dilihatnya beberapa notes yang sudah saya pakai Nah, ini bisa di categorize Dalam bentuk apapun yang bisa lo namain sendiri Dan dia bisa disync dengan Samsung Cloud Nah, masalahnya di gue adalah Sebenarnya hanya dengan Samsung Cloud Artinya kita akan stuck ke aplikasi ini Kalau seandainya kita mau beralih dari Samsung S Notes Sayang sekali kalau seandainya S Notes bisa sync dengan Evernote It will be better Solusinya yaitu di share Di share dengan cara sebagai S Dock Yaitu Samsung Document itu sendiri Sebagai PDF Sebagai image atau text only Kalau tulisannya cukup bagus Yang kedua adalah Smart Select Smart Select adalah mengambil bagian dari layar untuk di edit Misalnya kita sedang membuka web Kita mengambil Smart Select Dari sini kita bisa kemana-mana Which is Bixby Vision Draw Share Set as wallpaper probably Atau just save it Dari sini juga kita bisa ambil beberapa text Atau nggak auto select Dia akan memotong sendiri Bagian-bagian yang menurut dia adalah bisa dihilangkan Seperti white background contohnya Atau kita balik lagi Untuk Extracted Text Artinya cuma mengambil text yang ada dari satu gambar ini Yang ketiga Atau boleh dibilang hampir sama dengan yang kedua Adalah Screen Write Bedanya Smart Select dengan Screen Write adalah Kalau Smart Select kita bisa memilih beberapa bagian dari layar itu dulu Lalu kita edit Kalau Screen Write adalah kita langsung meng-capture seluruh screen Dan menulis dari screen itu Contoh Ini sudah menangkap seluruh screennya Dan kita mau menggambarkannya Itu adalah contoh dari Screen Write Yang keempat adalah Live Message Live Message ini sebenarnya boleh dibilang hanya berupa gimmick Atau lucu-lucuan yang kita bisa bikin untuk Well, di-share kemanapun Contoh, mari kita buat No, no, no Selesai Dan ini begitu selesai Dia akan mengeksportnya Dan kita bisa kirim Mungkin dalam bentuk GIF kemanapun Bisa share di Samsung Notes, Twitter, atau apapun yang kita telah install Yang kelima Adalah Translate Translate kali ini agak berbeda dengan sebelumnya Ini lebih hebat Bisa mentranslasikan Satu kalimat Kita sudah pilih German Ke Indonesian Dan ini adalah tempat kita memilih antara satu kata atau satu paragraf Jadi kalau kita hover di atasnya Dia menjadikan satu kalimat Desain Resolutionaire L Galaxy S8 dan S8 Plus dikembangkan dari awal Well, mereka mentranslasi dan berusaha perfect dalam hal grammar Tapi mungkin masih perlu belajar lagi Yang keenam adalah Bixby Vision Ada yang suka, ada yang tidak Bixby adalah usaha Samsung untuk memberikan pelayanan lebih dalam lagi Atau bisa saja menggantikan Google Assistant Tujuannya adalah untuk memberikan keseluruhan Kenapa Bixby bisa lebih baik Mungkin karena beberapa aplikasi atau appliances Samsung lainnya itu Menggunakan platform yang sama, yaitu Tizen Contoh, Samsung memiliki AC, memiliki kulkas, TV, smartwatch Atau apapun itu yang semua nanti akan terkonek dengan Bixby Tapi, at the moment, Bixby Vision adalah untuk Misalnya kita scrolling Instagram Ini yang kita lihat Ups, kita melihat barang yang kita mau nih Dari Hype B-Style Dan dia akan mencari database-nya Samsung Dan biasanya terkoneksi oleh Pinterest Yang ketujuh adalah Magnify Well, kaca pembesar Kita bisa atur pembesaran hingga seberapa 150, 200, 150 hingga 300% Misalnya kita pilih jadi 300% Akan terlihat pembesaran dari jaket Super Nintendo tadi Yang keren banget Dan lucunya Magnify ini bisa membuktikan Kita tahu bahwa layar Samsung itu adalah Full HD Dan bisa diperbesar lagi Dengan misalkan Display kita set menjadi lebih tajam lagi Screen resolusinya dinaikkan dengan WQHD 2960 x 1440 Ini bisa terlihat dengan menggunakan Magnify tadi Kalau kita kecilkan sampai 1480 x 720 Dia akan melihat beberapa Kita apply dulu Dia akan melihat sesuatu yang kurang tajam Tapi bila kita tajamkan Ke WQHD Plus Lalu kita apply lagi Tajam banget Yang ke delapan Glance Contoh Westbrook Science reported 5 years 205 million dollars extension with thunder I think it's the biggest there is Kita buka 205 itu berapa sih? 205 juta Dikali 13.300 Sama dengan Dibagi 5 Boleh dibilang per tahun dia mendapatkan 545,3 miliar Kira-kira Tanpa kita menutup layar yang tadi Bagian terakhir dari Air Command Bila sudah saya tambahkan semuanya Adalah fitur yang bernama Coloring Mungkin kita akan ingatnya sebagai Stress Release ya Oh lucu sekali nih ayamnya Ayo kita mulai warnakan yuk Warna merah Kita gedein dikit Warna merah Yang menarik dari coloring ini Adalah terkoneksi dengan Aplikasi social media Untuk yang suka menggambar Bernama Pan Up Terlihat adalah beberapa artis-artis yang bisa kita follow Waduh Gambarnya bagus sekali Seperti ini Dan bisa di-share Di-comments Di-like Seperti halnya social media Manapun Cuma ini dikhususkan untuk Yang suka coloring Atau sketching Keren-keren banget men Ya Oke Jadi itu adalah beberapa fitur S-Pen Yang menurut gue akan Menjadi pembeda utama Dibanding dengan smartphone Apapun S-Pen sangat menjadi faktor penting Bagi anda yang suka menggunakan Fungsi stylus itu Nah Jadi ke depan ya Menurut gue nih Samsung tuh sebenarnya harus fokus Lebih dalam lagi di S-Pennya Dibandingkan Fitur lainnya Contoh Ada beberapa fitur yang mungkin Bisa ditambahkan pada S-Pen Misalkan Tombol yang ada di sini Bisa dijadikan sebagai Clicker untuk selfie Atau Berikutnya Augmented Reality atau AR Akan semakin happening Bagaimana bila kita bisa menggambar Secara 3D Kayaknya Google juga udah pernah menunjukkan Itu di Google for Indonesia kemarin Atau kita mengambil ukuran secara 3D Yang ketiga Moleskine juga menciptakan Ball pen yang bisa menulis pada kertas Dan direkam Untuk hasilnya ada di screen juga So you actually Really write on paper But the result is gonna be on the screen Oke gimana Apakah ada fungsi yang ketinggalan dari gue Apakah ada rahasia atau tips and trick Yang akan berguna buat gue sebagai pengguna Note 8 Dan lo mungkin juga nanti ada bisa share Saling share Help us out Write on the comments Like, share, or subscribe to this channel And yep See you guys in the next one Be nice Be nice Be nice Be nice Be nice